Al-Fatihah Tidak mau hadir ke majelisnya ulama Kenapa? Karena takut tahu kewajibannya apa Sehingga dia tidak punya alasan untuk meninggalkan kewajiban itu Jadi tidak mau hadirnya bukan karena ulur Tapi memang karena tidak ingin tahu Kalau tahu takut nanti harus melakukan itu Dianggap itu adalah ulur Kalau di dekatnya ada orang halim Kemudian tidak mau hadir majelisnya Dengan alasan yang bermacam-macam Di antaranya karena takut harus mengamalkan apa yang dia tahu Kalau dia meninggalkan majelis ilmu Karena itu tidak ada ulur sama sekali Bahkan ancamannya lebih berat Karena orang yang semacam ini Seperti orang yang berpaling dari Allah secara amal dan secara ilmu Yang dinamakan orang bodohnya itu dimaklumnya atau diudur Itu adalah orang yang hidupnya memang jauh dari ulama Jauh dari orang halim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!